Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat BBMP Jawa Barat dimanapun berada Bertemu lagi dengan saya Sri Wahyu Ningsi Kepala BBMP Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Sobat BBMP tahu hari ini saya ada di mana Hari ini saya tepatnya berada di SMA Negeri 3 Kota Bandung Ini adalah SMA yang legendaris ya Merupakan peninggalan sejarah perjuangan bangsa Baru saja kemarin kita memperingati hari kebangkitan nasional Hari dimana semua kita harus bangkit semangat Mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Bapak Ibu sekalian ini selaras dengan upaya kita Memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya di Jawa Barat Baru saja tadi saya bersama dengan perwakilan dari Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Purwadi Sutanto Wedia Prada Utama Bersama juga dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Ida Kami bersama-sama melakukan podcast Agendanya menarik yang dibahas di podcast tadi Tentang PPDB Seperti apa PPDB 2024 ini 2024-2025 ya tahun ajaran ini dipersiapkan Dipersiapkan Dan kita Jawa Barat Mendapatkan perhatian dari Kementerian Pendidikan Untuk bisa menyampaikan Apa yang sudah dilakukan di Jawa Barat Kami sampaikan Terutama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak Dan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Yang sudah melakukan tahapan PPDB Tahun 2024-2025 Seperti apa? Seperti bagaimana persiapannya sudah dilakukan Mulai dari pemetaan jonasi Pemetaan daya tampung Pelibatan sekolah swasta Pelibatan stakeholder terkait Ada Dukcapil Ada dinas terkait lainnya ya Kemudian mendorong tim Dinas Pendidikan menerbitkan SK Persiapan sampai pada tahap pelaksanaan nanti Untuk menjadi panitia PPDB 2024-2025 Tahapan itu alhamdulillah sudah dilakukan Oleh seluruh dinas Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat 27 kabupaten dan 1 provinsi Terima kasih banyak Bapak Ibu Kepala Dinas yang luar biasa Selain itu juga Sebagai tindak lanjut Persiapan ini Yang sebentar lagi ini akan kita lakukan ya Ini sudah di Mei Pertengahan menjelang ujung Awal Juni kita harus sudah melaksanakan PPDB ini Beberapa daerah diawali oleh provinsi Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Telah melakukan kick off Terhadap launching Bahkan sampai pada penanda tanganan fakta integritas PPDB 2024-2025 Menarik tahun ini menjadi berbeda Karena di awal pelaksanaan PPDB Diawali dengan penanda tanganan fakta integritas Yang melibatkan banyak stakeholder Ada dari kejaksaan Ada dari kepolisian ya Kepolisian daerah Ada juga dari Pangdam Ada dari DPRD Bidang pendidikan Dan semua itu dikawal oleh ombudsman Kami sekali lagi terima kasih banyak Kepada seluruh pemerintah daerah Yang sudah melaksanakan Launching dan penanda tanganan fakta integritas tersebut Ada banyak daerah yang sekarang sedang serempak ya Terutama di bulan Mei menjelang Juni ini Sudah melakukan dan sedang dalam proses Dan juga ada yang akan melakukan Satu dua minggu ke depan Kita doakan Jawa Barat Akhir Mei semua sudah selesai melaksanakan Launching PPDB bersama seluruh stakeholder daerah Dan melakukan penanda tanganan fakta integritas Mengapa? Ini menjadi poin penting penyelenggaraan PPDB 2024-2025 Yang transparan, akuntabel, dan objektif Masyarakat, orang tua semua mesti memahami betul PPDB Kalau ada yang tidak paham Mulai sekarang mulai tanya-tanya ke sekolah Dan untuk pendaftaran PPDB ke jenjang SMA, SMK, dan SLB Ini sudah disiapkan platform pendaftaran PPDB secara online Oleh provinsi, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Jadi mau anak SMP yang mau lulus SMP sekarang Mau masuk SMA Jangan lupa cek pembukaannya Buka aplikasi Sapa Warga Itu keren banget Silahkan adik-adik kelas 3 Eh kelas 11 ya Kelas 7, 8, kelas 9 Kelas 9 SMP Yang mau daftar ke SMA Buka itu aplikasinya Sangat mudah operasionalnya Ada pertanyaan Kamu punya keraguan apa? Buka Tanya di situ Temukan jawabannya Cek lokasinya Sesuaikan dengan jonasi kamu Kalian semua Ayo kita kawal PPDB ini Dan di pemerintah Bupaten Kota Yang juga punya kewenangan untuk mengawal PPDB Transisi paut ke SD Transisi paut ke SD Masuk SD Gak boleh lagi ada tes Baca tulis hitung Perhatikan semua masyarakat Semua orang tua Pastikan putra-putrinya Yang mau masuk ke SD negeri Gak lagi ada tes Baca tulis hitung Kalau ada tes Laporkan Laporkan ke dinas provinsi Laporkan ke dinas kabupaten kota Tempat Bapak Ibu berdomisili Bisa juga melapor ke media Yang kami miliki di BBPMP Provinsi Jawa Barat Mari Bapak dan Ibu Warga Jawa Barat Mari kita kawal PPDB Tahun anggaran Tahun ajaran 2024-2025 ini dengan penuh sukacita Karena ini menjadi Kepentingan kita bersama Kita kawal dengan penuh sukacita Kita awasi Dan kita ingatkan Kalau ada potensi-potensi kecurangan Kalau ada potensi-potensi tidak transparat Mari kita kawal PPDB 2024 ini Semoga menjadi entry point Mendorong satuan pendidikan bertransformasi Memenetapkan keadilan kepada anak-anak kita Yang akan mendapatkan layanan pendidikan Mengedepankan Apa ya Kesamarataan Mengedepankan kejujuran Mari Bapak dan Ibu Kita sama-sama berdoa Kita sama-sama kawal Kita sama-sama awasi PPDB 2024-2025 di Jawa Barat ini Tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita harapkan Semoga PPDB 2024-2025 di Jawa Barat Dan dimanapun berada berjalan lancar Sesuai harapan semua Anak-anak bisa bersekolah Mari Sekolah keren Sekolah Apa sih istilahnya Sekolah favorit Itu bisa diciptakan Masuk dulu ke sekolah itu Kita buat sekolah kita jadi keren Kita buat sekolah kita jadi favorit Kuncinya di mana Ya di peserta didik yang baru Di orang tua Di sekolah Ayo kolaborasi Kita wujudkan sekolah kita keren Sekolah kita favorit Mulai dari diri kita masing-masing Mulai dari PPDB 2024-2025 Yang keren Yang transparan Yang objektif Sehingga kita kawal ini semua dengan penuh integritas Semangat terus Sobat BBPMP Jawa Barat dimanapun berada Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik Untuk negeri kita Indonesia tercinta Untuk cabar juara Begitukah maksudnya Sudah cukup atau perlu diulang Selamat menikmati Selamat menikmati